Intro Api, Ungdi Ajar sudah tinggal di neraka sekarang, betul gak? Ya cuman ukuran apinya masing-masing orang kan lain-lain, betul gak? Asalnya si apinya kecil, karena apa? Secara genetika, setiap kita lahir ke dunia itu sudah membawa api sebetulnya. Cuman karena tumbuh di lingkungan yang anginya gede, apinya tambah kenceng. Lihat kebaran hutan, kebakaran hutan dimana-mana, hasilnya apa? Gak ada yang positif, hasilnya asap dan setiap orang yang isap-asap kan pasti akan ispa. Jangka pendeknya, jangka jauhnya kan pasti akan dapat penyakit. Butiran-butiran debu yang masuk ke dalam paru-paru, bersemayam dalam paru-paru. Mungkin jadi benih kecil untuk timbulnya kanker. Dan suatu saat 10-20 tahun yang akan datang, mungkin terbentuk kanker di paru-paru. Wallahualam tidak ada yang tahu. Tetapi, sebab yang diakibatkan oleh api sangat luar biasa. Tetapi api juga bisa bermanfaat kalau kita bisa mengendalikannya. Betul gak? Iya. Nyampe di rumah, potong-potong ikan, goreng ikan. Betul gak? Apinya terkendali. Enak gak ikannya? Begitu apinya tidak terkendali, uh kebakar ikannya. Betul gak? Gak enak. Jadi kalau gitu dibutuhkan gak api? Dibutuhkan gak air? Dibutuhkan. Tetapi, sesuai dengan porsinya. Air juga kalau sudah luar biasa banyaknya kan jadi banjir. Betul gak? Kalau sudah banjir kan jadi bahaya juga. Baik. Jadi saya sering berulang-ulang mengatakan surga itu air. Karena Quran yang mengatakan. Dan neraka itu api. Quran yang mengatakan itu. Oleh karena itu, gak usah jauh-jauh bicara neraka dan surga. Sebetulnya neraka dan surga bisa diciptakan saat ini juga di dalam diri kita. Baik. Kita teruskan ayat ini. Silahkan dilihat di sini. Ya. Alhamdulillahillati faddolana ala kasirimin ibadil mu'minin. Segala puji milik Allah. Yang telah memberikan keunggulan. Faddolana kepada kami. Ala kasirimin ibadih. Dari kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Nih saya kasih tahu. Banyakkah yang beriman? Banyakkah yang beriman? Sedikit. Yang aku iman banyak. Nah, dari sedikit yang beriman itu akan dipilih. Hamba-hamba yang akan diberi keunggulan karena atas imannya yang unggul, dia diberikan ilmu oleh Allah. Hati-hati. Hati-hati. Berarti, hamba-hamba yang sekelas Daud dan Sulaiman, banyak apa sedikit? Lah yang iman aja dikit, apalagi yang sekelas Daud dan Sulaiman, makin sedikit. Apa doa doa Nabi Daud yang paling terkenal? Doa Nabi Daud yang paling terkenal kan gini. Ya Tuhanku, tumbuhkanlah cintaku padamu. Tumbuhkanlah cintaku pada orang-orang yang telah mencintaimu. Tuhanku, tumbuhkanlah cintaku pada ilmu dan amal yang akan mengantarkan aku pada cintamu. Itu doa Nabi Daud. Doa Nabi Sulaiman kenapa? Innahu min Sulaiman Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Kafhaya ainsud Hamim Bi mahabbati da'imatan qa'imatan Ala dawami bidawami layliwan nahar Wa anta mukallib al-kulub wal-absur Ya mukallib al-kulub wal-absur Ya aziz, ya gofar, ya mu'in, ya satar Unsurnan nasran aziza Wa fatahna fathamubina Wahdul a'da'ana hidlana Padamarnahum tadmiro Bi rahmatika ya arhamar rahimin Ngerti gak? Gak ngerti. Udah dibaca panjang-panjang gak ngerti lagi. Unsurnan nasran aziza Berikanlah kepadaku pertolongan yang nyata Wa fatahna fathamubina Bukakanlah pintu kol buku Dalam keterbukaan yang nyata Jadi yang diminta Nabi Sulaiman bukan kekayaan Kalau kita kenal Nabi Sulaiman orang yang paling kaya Nabi Sulaiman tidak pernah dalam doa-doanya meminta kekayaan Yang diminta Nabi Muhammad adalah singgah sana Kerajaan Tuhan Seperti yang diceritakan dalam Anamal ayat 40 Sebentar lagi kita akan masuk ke sana Kalau gitu saya tanya sekarang Sama gak doanya Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman? Esensinya sama Yang diminta apa? Minta Tuhan Kan Nabi Daud begitu Tumbuhkanlah cintaku padamu Bagaimana bisa cinta? Kenal aja enggak Bagaimana bisa kenal? Ketemu saja enggak Bagaimana bisa ketemu? Mau saja? Enggak Mau ketemu? Pasti ketemu Sering ketemu jadi kenal Betul gak? Makin kenal jadi cinta Kan urutannya seperti itu Ketemu gak mau Tapi pengen cinta Aneh Guru Apa boleh saya bertemu dengan Tuhan Yang bicara Tidak tahu Yang tidak bicara Tahu Dapat jawaban? Jawabat jawabannya itu saja Peribahasa itu Yang bicara tidak tahu Yang tahu Tidak bicara Terima kasih guru Udah Nanti ditanya lagi tuh Ketika dia jadi guru Dia kan punya murid tuh Punya pondok pesantren Ini guru yang kedua nih Guru Guru Boleh gak Saya bertemu dengan Tuhan Yang tahu Tidak bicara Yang bicara Tidak tahu Terima kasih guru Udah Nanti jadi Guru lagi Bahaya gak itu? Bahaya Bahaya Baik Jadi diam itu Mas Ya tergantung Kondisi Dan Waktunya Bayangkan Bayangkan kalau saya Dari rumah Udah pergi kesini Diam Padahal Kalian datang kesini Kan mau denger saya Betul gak? Lalu saya bilang Dalam pada diri saya Saya takut Dibilang tidak tahu Maka saya tidak bicara Diam Dapat apa Kalian kesini? Dapat bingung bukan? Iya Nyesel deh Betul gak? A I U E O Enggak U Kan gitu Baik Jadi sebetulnya Yang harus kita Sampai itu Yang harus kita tuju itu adalah O Bukan A Bukan keengganan Bukan penolakan Bukan I Bukan rasa kecewa Rasa kesal Bukan U Kebiasaan Mencemo Merendahkan Bukan E E itu adalah penolakan Tapi yang diminta O Dan O Itu adalah penerimaan Yang utuh Saya sebagai guru Kalau mahasiswa Diajar sama saya Belum bilang O itu Saya masih harus kerja keras Saya ambil alat Iya Saya bilang sama mahasiswa Kalau ada perubahan medan magnet Kemudian dia memotong Kawat Akan terjadi GGL induksi Itulah prinsip Pembangkit listrik Tenaga Air Tenaga uap Tenaga nuklir Apapun Pusing gak mahasiswa Pusing Gak percaya Paling juga Ih Apa sih yang diomongin Saya bawa Kumparan Saya bawa Ampermeter Hubungkan Kumparan dengan ampermeter Saya bawa magnet batang Saya gerak-gerakkan Magnet batang Dekat kumparan Timbul arus induksi Ternyata Voltmeter menunjukkan Tegangan sekian Mahasiswa bilang Oh Bayangkan Kalau guru Hanya mengajarkan Teori-teori fisika Seperti guru mengajarkan Teori-teori agama Terus terang Saya sering mengkritik Guru-guru yang mengajarkan Fisika Pakai infokus Fisika Semakin jauh Dari kenyataan Fisika itu fisik Fisik itu Kenyataan hidup Semesta ini Menjadi laboratorium Yang sangat Mengagumkan Kalau guru tahu Dan kehidupan ini Menjadi laboratorium Yang sangat Mengagumkan Bagi orang-orang Yang Melakukan Pencarian Tentang Kebijaksanaan Sabar Sabar tidak terjadi Di masjid ini Sekarang Kalian sedang Pura-pura aja Kayak orang sabar Betul gak Baik Tidak akan terbentuk Di masjid ini Dari tadi juga Sejak masuk sini Semua yang disini kan Kelihatannya Seperti Baik Yang disini Dari tadi Kelihatannya Seperti soleh juga Betul gak Baiknya kita kan Keluar dari masjid ini Betul gak Iya Keluar dari masjid ini Masih Ah Macet Ah Panas Betul gak Ayo Nah Mulai hari ini Mari kita haramkan Pada diri kita Untuk menetapkan Ah I U E Cukup Kalian mengatakan Oh Tetapi Kalian Tidak mungkin Bilang Oh Kalau tidak Membuka pikiran Untuk memahami Segalanya Makanya Ciri orang yang sudah Oh Cirinya apa Cirinya Dia bisa melihat Semua peristiwa Di masa lalu Baik Di masa kini Baik Di masa yang akan datang pun Baik Sekalipun Peristiwa itu Kelihatannya Menurut orang-orang yang Belum sampai pada pencarian Itu tidak baik Dia akan mengatakan Semua peristiwa yang terjadi Dalam diriku Sekalipun pernah Menyakitkanku Aku butuhkan Untuk pertumbuhan Jiwaku Dan aku mengerti Semuanya adalah Kasih sayang Dari Allah Tuhanku Untuk membuat Aku tambah Baik Ringan gak? Ringan Kenapa? Karena ada hukum Arhimides disitu Air itu kan selalu Mengapungkan Sesuatu yang berat Di air Jadi kerasa Ringan Ini mbak Kalau embernya Masih ada di air Gaya Bila ketawa-ketawa Enteng Begitu embernya Lepas dari air Masuk udara Terasa beratnya Bukankah itu Pengalaman kita dulu? Masih zaman Ada sumur ya Siapa yang Mengapungkan Ember kita ke atas? Air Jadi air itu Bisa mengapungkan Beban yang berat Menjadi ringan Jadi kalau kalian Serasa hidupnya Sekarang masih berat Itu kekurangan Air Nyari airnya Kemana coba? Yang saya maksud Bukan air Biasa Air yang bisa Menyerami Jiwamu Ruhmu Menjadi berlimpah Dengan kebijaksanaan Sehingga dia bisa senyum Setiap saat Karena tidak ada yang buruk Semuanya baik-baik saja Ya Gelas pecah Dipecahkan sama anak kita Sekalipun yang paling mahal Ya sudah Diambil pecahannya Taruh tempat yang aman Jangan ditaruh di tong sampah Kasian nanti tukang sampah Terluka oleh pecahan gelasnya Marah tidak akan menyambungkan gelas yang pecah Kan enak hidup kayak gitu Betul gak? Tidak pernah marah Tidak pernah kesal Makanya wajahnya jadi purnama Semua cahaya Tuhan Dia serap dan dipantulkan oleh jiwanya Ke bumi yang ini Makanya buminya kelihatan segar Relax Santai Iya kan? Iya Dikit-dikit spa Dikit-dikit spa Yah Kalau pikiran tidak pernah dibuat relax Mau ikutan spa Di tempat spa yang paling mahal pun Tambah sepa Orang lebih percaya pergi ke salon kecantikan Daripada datang pada guru-guru suci Lebih percaya pergi ke salon kecantikan Daripada datang pada guru-guru spiritual yang bisa ngasih pencerahan Sekarang Kalau saya buka praktek Pencerahan Investasi Seratus ribu sejam Belum tentu laku Tapi dokter kecantikan Cuma bilang Siap merubah Pipi tembem menjadi sedikit kelihatan Padahal baru sedikit kelihatan Biaya 4 juta Langsung Yes Gesek Pakai kartu kredit Nanti Pipinya tetep tembem Utang ada Luar biasa Jadi jangan bikin iklan Siap memberikan pencerahan Beban berat Terasa ringan Gratis saja iklannya yang kayak gitu Belum tentu ada yang datang Betul gak? Iya Pelangsingan Bisa merubah dalam waktu Dua tahun 65 kilo Menjadi 64 kilo Uh banyak yang datang Tiap hari kerjanya makan baso Gak ada jadwal lagi Jam 10 makan Padahal jam 7 baru Makan Jam 11 makan lagi Ntar jam 1 makan lagi Gak jelas Kalau menurut ilmu kesehatan Kalau kita bisa istirahat 5 jam Dari makan ke makan Sebetulnya itu sudah menyehatkan Murah sebetulnya Tidak usah mal-mal Kalau tahu ilmunya Jadi saya juga tidak heran Kalau pengajian yang seperti ini Memang jarang Peminatnya Baik Orang beriman jumlahnya Banyak apa sedikit? Sedikit Yang diberi keunggulan Karena imannya unggul Oleh Allah Dia diberi ilmu lebih Daripada yang lain Jumlahnya Makin sedikit Dengarkan CD saya Tentang otak Itu episode yang keberapa itu Dengarkan itu Bagaimana mengaktifasi God modules Yang ada dalam diri kita Dan itu sangat luar biasa Saya sudah mempraktekannya Luar biasa Itu yang oleh orang-orang bijak Disebut dengan Automatic writing Begitu sedang Sedang mengalir Kita nulis itu Kadang-kadang Tidak ada batas Itu bedanya laduni Tanpa batas Inspiratif Dan selalu baru Orsinil Dan tidak ada Fotokopi Semuanya meluncur Apa adanya Sesuai dengan Kebutuhan kita Allah Selalu memberikan sesuatu Sesuai dengan Tingkat kebutuhan Kita Luar biasa Baik Tahu gak burung merpati Burung merpati Dia terbang dari kandangnya Jauh Kemana meliuk-liuk Riang Bahagia Senang Sore Pulang Hebat gak burung merpati Burung merpati Innalillahi wa inna ilaih Ruji'unya Mudah Manusia Susah Karena manusia Tidak pernah bikin Jejak-jejak Yang bisa mengembalikan dia Pulang ke kampung asalnya Jejak-jejak Yang saya maksud Adalah Jejak-jejak Yang akan mengantarkan kita Ke kampung asal kita Jadi sekarang ini Kalian sedang bikin apa Sedang bikin Jejak-jejak Yang akan mengantarkan kita Ke kampung Asal kita Makanya Bukan atribut Dan kebanggaan Yang selalu kita Selalu kita besar-besarkan Tapi pelayanan Sekecil apapun Pelayanan yang kita Pernah kita lakukan Untuk melayani orang-orang Yang perlu pelayanan kita Disitu sebetulnya Yang akan menemani kita Makanya orang bijak Mengatakan Harta yang kau tabung Yang kau depositokan Belum tentu Menjadi apa Tetapi Harta yang pernah kau Keluarkan untuk menolong Orang lain Insya Allah Jadi apa Dan itu adalah Jejak-jejak Yang mengantarkan kita Ke kampung asal kita